Halo co-friends, disini kita punya soal tentang pengumpulan dan penyajian data. Kita diberikan sebuah diagram garis mengenai banyak siswa yang nilainya 100 pada sebuah mata pelajaran. Kemudian diminta untuk menentukan berapa anak yang mendapat nilai 100 untuk pelajaran matematika, agama, dan IPA. Kita coba kerjakan sama-sama ya. Berarti untuk menjawab soal ini, kita harus paham dulu bagaimana cara membaca diagram garis. Ingat ya, diagram garis itu punya dua sumbu, yaitu dua garis yang tegak lurus. Nah, garis yang ini disebut sebagai sumbu mendatar. Itu isinya mengenai pelajaran. Jadi ada matematika, ada IPA, IPS, sampai bahasa Inggris. Nah, sedangkan sumbu tegaknya, itu mengenai banyak siswa yang nilainya 100. Nah, berarti kalau kita mau tahu berapa anak yang dapat 100 di matematika, berarti kita perhatikan yang matematika ini dulu. Perhatikan titiknya ada di sini, sejajar dengan yang 5 ini. Berarti kita tahu yang dapat 100 di mata pelajaran matematika itu ada 5 anak ya. Bagaimana? Gampang kan? Kalau agama ada berapa anak? Berarti perhatikan ini dulu. Berarti kan titiknya yang ini. Nah, itu sejajar 30. Berarti 30 anak ya. Kalau IPA, berarti yang ini. Titiknya yang ini, sejajar dengan 15. Berarti 15 anak ya. Wah, hebat. Soalnya sudah selesai ini. Bagaimana mudah kan? Semangat belajarnya ya, CoFrance.